Udah tau instrumen investasi satu ini? Peer-to-peer lending, platform yang menghubungkan antara orang yang meminjam atau borrower dan juga orang yang memiliki dana atau lender. Instrumen kekinian ini cocok banget buat para millennials yang mau mulai investasi. Kenapa sih? Simak terus videonya, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dan tips-sips bermanfaat buat dompet kamu. Sebelum membahas lebih detail mengenai peer-to-peer lending, kalau kamu baru pertama kali mau mulai investasi, coba tonton dulu penjelasan mengenai investasi di tombol i ini. Dan kalau kamu udah pernah investasi, terus mau coba mulai peer-to-peer lending? Boleh juga tonton video yang satu ini. Oke, menurut Melvin Mumpuni, CEO dari Finansialku.com, ada 5 alasan kenapa peer-to-peer lending cocok banget buat millennials. Hmm, apa aja tuh? Yang pertama, manajemen resikonya terukur. Seperti dalam video yang udah Minku share tadi, investor kaya fokus pada manajemen resikonya, bukan pada memperbesar return. Sekarang ini ada banyak sekali perusahaan peer-to-peer lending dengan berbagai skema perlindungan uang para lender. Setidaknya ada 5 jenis manajemen resiko yang dilakukan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Yang pertama, semua resiko ditanggung sepenuhnya oleh investor. Yang kedua, resiko ditanggung sebagian oleh investor dan sebagian lainnya oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, resiko gagal bayar ditanggung renteng dan sejumlah peminjam yang disebut borower. Yang keempat, ada agunan yang berupa alat kerja, kendaraan, hewan ternak, barang-barang persediaan atau inventories. Dan yang terakhir, ada agunan berupa emas perhiasan atau emas logam mulia. Dari 5 jenis manajemen resiko ini, Pak Melvin sendiri lebih memilih nomor 5. Kenapa sih? Karena manajemen resikonya ada agunan atau barang jaminan berupa emas. Seperti yang kamu tahu, harga emas cenderung stabil dan bahkan meningkat. Nah, ini dia data dari goldprice.org yang diakses pada tanggal 13 Januari 2020. Terus, gimana sih caranya mencari peer-to-peer lending dengan agunan emas? Sekarang gampang banget karena di aplikasi Finansialku, kamu bisa berinvestasi di DanaIn yang merupakan platform peer-to-peer lending dengan agunan berupa emas perhiasan atau emas logam mulia. Wow, asik banget kan? Yang kedua, mendapat penghasilan tambahan. Salah satu keuntungan dari peer-to-peer lending adalah penghasilan tambahan. Ya, semua investasi bisa menghasilkan pendapatan tambahan kan? Nah, jadi investasi pada dasarnya memiliki dua jenis penghasilan, yaitu capital gain dan cash flow. Capital gain, contohnya seperti kamu beli reksadana di harga seribu dan dijual di harga seribu dua ratus, maka kamu mendapat keuntungan sebesar dua ratus. Cash flow, contohnya seperti kamu beli deposito, misal deposito 100 juta rupiah dengan bunga bersih 5% per tahun, maka setiap tahun kamu mendapatkan 5 juta rupiah. Peer-to-peer lending ini menghasilkan keuntungan dari cash flow dengan return 12% sampai 15% per tahun. Contohnya seperti ini, modal investasi kamu 100 juta rupiah dan keuntungan investasi peer-to-peer lending 12% per tahun. Maka keuntungan yang didapat adalah 12 juta rupiah. Wow, menarik bukan? Yang ketiga, investasinya sangat mudah. Investasi peer-to-peer lending bisa dikatakan sangat-sangat mudah. Jika kamu udah cocok dengan manajemen resiko yang dilakukan oleh perusahaan peer-to-peer lending, maka tugasmu adalah Yang pertama, setting auto lending atau investasi secara otomatis. Dan yang kedua, setiap tanggal gajian, misal tanggal 26, kamu transfer sebagian uang gaji ke virtual account investasi peer-to-peer lending ini. Dan investasi kamu akan berjalan secara otomatis. Yang keempat, bisa dimulai dengan uang kecil. Peer-to-peer lending bisa dimulai dari uang 100 ribu rupiah aja. Tapi lebih baik sih, jangan investasi 100 ribu rupiah aja. Kenapa? Karena pada saat kamu usia 20-an atau 30-an, akan ada banyak pengeluaran yang membutuhkan biaya besar. Contohnya, liburan keluar negeri, lamaran, menikah, membeli rumah, beli kendaraan, punya anak, dana pendidikan anak. Ya, dan seperti yang kamu tahu, mana cukup investasi 100 ribu rupiah aja untuk membiayai semua tujuan keuangan tersebut. So, kalau kalian udah punya tujuan keuangan, masukin perhitungannya ke rencana keuangan yang ada di aplikasi finansialku. Dari situ, kamu akan mendapatkan perhitungan pasti. Berapa sih nominal yang harus kamu kumpulkan tiap bulannya untuk diinvestasikan? Yang kelima, nggak perlu dipantengin terus. Investasi peer-to-peer lending nggak memerlukan kamu untuk nantengin atau ngeliatin terus layar HP kamu. Jadi, kamu punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan utama kamu. Sebelum kamu mulai investasi, buat dulu rencana keuangannya. Pakai aplikasi finansialku untuk membuat rencana keuangan kamu jadi kenyataan. So, buat kamu para millennials yang mau mulai investasi, yuk langsung aja cobain investasi peer-to-peer lending ini. Jadilah investor yang bijak. Selamat berinvestasi! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.